Sebagian jalur dan stasiun MRT Lebak Bulus Bundaran HIA akan berada di bawah tanah. Pengerjaannya menggunakan empat mesin bor bawah tanah canggih dari Jepang. Jalur MRT dikerjakan dengan teknologi Earth Pressure Balance yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. MRT merupakan sarana transportasi masal yang sudah lama dinantikan warga Jakarta. Untuk pengerjaan proyek MRT, terutama dalam pengerjaan struktur bawah tanah, PT MRT Jakarta mengoperasikan empat mesin bor bawah tanah atau tunnel boring machine. Mesin bor itu akan membuat terowongan jalur bawah tanah MRT dari Senayan hingga Bundaran HIA sejauh 6 km. Untuk pengoboran dari lokasi patung pemuda di Bundaran Senayan menuju stasiun duku atas, PT MRT menggunakan mesin bor antaraja 1 dan antaraja 2. Antaraja 1 telah tiba lebih dulu di stasiun MRT Senayan pada 23 Desember lalu. Sedangkan antaraja 2 menembus stasiun Senayan pada 26 Januari lalu. Mesin bor antaraja 1 kini tengah dipersiapkan untuk pembuatan terowongan menuju ke Istora. Pengerjaan akan dimulai pada bulan Februari ini. Sedangkan 2 mesin bor bawah tanah lainnya akan dioperasikan mulai dari titik Bundaran HIA ke arah selatan menuju titik Setia Budi. Mesin bor ketiga akan dioperasikan mulai bulan ini. Sedangkan mesin bor keempat baru akan digunakan pada Maret mendatang. Diperkirakan masa pengerjaan konstruksi jalur terowongan bawah tanah MRT dengan menggunakan tunnel boring machine akan berakhir pada Desember tahun ini.